Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga merupakan request dari sahabat XLN yang baru mengirimkannya melalui WA saya tadi Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan integral dari sin kuadrat dek Kemudian integral dari sin kuadrat dek dan dikalikan Maksudnya integral sin kuadrat dek dikali kos kuadrat dek Dan semua pertanyaan kalian sudah dibahas pada video saya Jadi bisa dicek di video yang sebelumnya Nah kemudian sahabat XLN juga menanyakan lagi bagaimana kalau seandainya itu integral yang ditanyakan Itu adalah integral dari sekan kuadrat dek dikalikan dengan tangen x dek Nah sahabat XLN semuanya Yang perlu kalian ingat disini itu adalah rumus ya Maksudnya rumus-rumus dasar trigonometri Kalau ada kosekan Maksudnya sekan ya Kalau sekan itu sekan x itu kan sama juga dengan 1 per cos ya Cos x Kalau 1 per cos Maksudnya kalau kosekan x itu sama dengan 1 per sin x Nah satu lagi kalau kotangen ya kotangen x itu nilainya adalah 1 per tangen x Nah ini harus kalian ingat ya Jadi kalau kita lihat disini kan ada sekan kuadrat x dikalikan dengan tangen kuadrat x Jadi sebenarnya ini banyak cara ya untuk menyelesaikannya Jadi untuk video ini saya akan bahas caranya itu adalah Ya mungkin pada channel-channel lain itu dengan menggunakan cara yang berbeda ya Tapi pada dasarnya nanti hasilnya pasti akan sama ya Nah kalau saya disini saya ingin menggantinya terlebih dahulu Jadi sekan kuadrat x itu ingin saya ganti menjadi 1 per cos ya Jadi sekan kuadrat x itu artinya adalah 1 per cos kuadrat x Nah seperti itu kita kalikan dengan tangen Nah ingat lagi definisi tangen x Itu tangen itu nilainya adalah sin x per cos x Nah seperti itu ya Jadi saya ganti juga ini akan menjadi sin x per cos x dx Nah ini tinggal kita kalikan integral sin x Nah integral sin x per cos kuadrat x Kalau kita kali cos x Nah itu kan jadinya adalah cos pangkat 3x dx Nah ingat lagi kalau bertemu dengan bentuk pembagian Penyebutnya kita bawa ke atas ya Jadi sin x ini akan menjadi cos x pangkat min 3 dx Nah seperti itu Nah sekarang kita lihat apakah ini termasuk dalam integral substitusi atau tidak Nah kita lihat disini yang berada di dalam kurung yang ada pangkatnya itu adalah cos x Ingat lagi turunan dari cos x itu adalah min sin x Nah karena dia sama dengan yang berada di luar Maka ini adalah integral substitusi Jadi silahkan kerjakan dengan menggunakan integral substitusi Baik dengan menggunakan cara sekolah ataupun dengan menggunakan cara cepat Disini saya ingin menggunakan cara cepat saja Jadi disini kan sudah sama-sama sin Ingat lagi disini ada angka 1 ya Ini kan min artinya kan adalah min 1 ya dikalikan sin x Disini ada min 1 Jadi kita tulis satunya dulu Per min 1 Nah tulis lagi 1 disini Saya ingatkan lagi 1 disini selalu ya Karena ada yang menanyakan itu satunya dari mana Nah 1 itu dia selalu 1 Untuk 1 yang disini ya Untuk 1 yang disini Kita bagi dengan pangkat dari cos x nya Jadi min 3 kita tambah 1 Baru kita tuliskan cos x Pangkat Nah disini min 3 tambah 1 tambah c Nah ini tinggal diselesaikan saja 1 per min 1 dikalikan 1 per min 3 tambah 1 adalah min 2 Cos x Pangkat min 2 ditambahkan dengan c Nah ini kan kalau kita kalikan 1 dikali 1 Oke 1 dikali 1 adalah 1 per Min 1 kali min 2 itu adalah 2 ya 2 dikalikan dengan cos x Pangkat min 2 ditambahkan dengan c Nah kalau ingin menyedaranakannya lagi Dia akan menjadi setengah Dikalikan Nah pangkat negatif kita ubah jadi pangkat positif 1 per cos x Yang dikuadratkan tambah c Atau juga boleh 1 per 2 1 per cos Quadrat x Nah setengah Dikalikan dengan 1 per cos 2 x Kita tambahkan dengan c Ini masih bisa kita sederhanakan ya Ini jadinya adalah Setengah Nah ingat lagi tadi 1 per cos ini sama dengan second ya Jadi jawabannya adalah Setengah second quadrat x Ditambahkan dengan c Jadi nilai dari integral Second quadrat x Dikalikan tangan x dx Itu nilainya itu adalah Setengah second quadrat x Ditambah c Dikalikan tangan x